Dia mau meluk, kita langsung pegang, ambil dari satu jari, patahkan Ini tips sederhana untuk mengantisipasi kejahatan yang mungkin sering terjadi di jalan Terutama keperempuan Biasanya berawal dari pegangan atau sebuah ancaman Katalanlah pegangan Misalnya seperti ini Untuk membuka ini, jangan pernah menarik Biarpun dia tertarik, pasti dia akan melepas Tapi untuk melepas ini, kadang kita harus memberikan, harus mendekat Kita cukup buka ke sini Ini pasti terbuka Yang penting jangan ditarik Kalau ditarik, kita mengundang tenaga dia semperin Ini tekan Kalau mau lebih aman lagi Ini kita tarik Tiga titik, leher, sikut, dan tangan Jadi, intinya sebetulnya Satu, jangan grogi Kedua, jangan pernah mengadu tenaga Karena pasti kalah Saat kita dipegang dan kita menarik, dia akan menambah besar tenaganya Tapi kalau kita kasih, dia pasti tenaganya tidak akan menarik Tapi mereka tidak tahu, dia tidak tahu bahwa kita mendekat untuk mengambil dia Itu intinya Jadi simpel ya Dan hampir di seluruh teknik-teknik kuncian Kalau kita lakukan, kuncian ini paling mudah Satu, tidak perlu menggunakan tenaga Dua, melakukannya sangat-sangat penting Yang penting, kita tenang Dan memang Kita juga harus terlatih sih Paling tidak mengenal Mengenal, kita tenang, maka kita bisa Kemudian, ada lagi bentuk-bentuk misalkan yang lebih ekstrim lagi Seorang seperti dia Seperti dia, misalnya sekali kenalan langsung main geluk gitu kan Jangan pernah kita buka Kalau dibuka, dia akan menambah keras lukanya Kalau perlu, kita tarik Dia maunya meluk kita Kita selalu meluk lagi ya Tapi kita ganti ke sini Jadi, ikuti apa maunya dia Tapi belokkan menjadi mau kita Maunya dia memeluk kita, kita arahkan Tapi berikutnya, dia yang harus ikuti maunya kita Dia yang kita kunci Tidak harus membunuh Tidak harus menyakiti Tapi cukup melumpuhkan Dan menghentikan niat jahat dia Tapi kalau memang dia berniat jahat, betul-betul jahat Jangan pernah ada rasa kasihan Lumpuhkan dia Kalau perlu, mungkin ialah Seperti ini Lumpuhkan Bentuk seperti ini Kalau misalkan kita Nggak mau mengunci dia Kita bisa pilih salah satu jari dia Yang paling kecil aja Kita pegang Kita pegang tangannya Dia mau meluk, kita langsung pegang Ambil tapi satu jari Patahkan Jarinya yang paling kecil Jarinya yang paling kecil Jadi Begitu dia meluk Halo Langsung tahan Ambil satu jari yang paling kecil Yang paling kecil, nggak usah yang gede Jadi sangat-sangat seberhana Semuanya Intinya Ketenangan Itu aja Tapi juga Berlatih Berolahraga yang ada unsur bela dirinya Di penca silat Olahraga itu merupakan salah satu unsur penca silat Olahraga Bela diri Seni Dan juga Melatih jiwa Melatih mental spiritual Tapi apapun itu bela dirinya Pasti semuanya Intinya untuk Ketenangan jiwa Untuk berolahraga Dan Belah diri itu penting Tapi jauh lebih penting Tahu diri Terima kasih